Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegagalan sistem kendali pesawat diduga jadi penyebab jatuhnya objek tempur siluman Su-57 milik Rusia Seperti diberitakan, satu Su-57 jatuh di wilayah Khabarovs, Rusia Timur, jauh selasa pagi Pesawat yang belum diserahkan kebenang angkatan kerdir gandaraan Rusia dan masih telah pengujian oleh pihak pabrikan itu Jatuh di Komsomols-on-Amur berjarak 111 km dari landasan pengujian Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu Pilot berhasil menyelamatkan diri menggunakan kursi lotar sebelum akhirnya dievakuasi menggunakan helikopter Mi-8 Dua sumber dari pabrikan mengatakan penyebab jatuhnya pesawat diduga akibat kegagalan sistem kendali Satu sumber lagi menyeruti dugaan paling kuat pada kegagalan sistem kendali bagian ekor United Aircraft Corporation seperti diberitakan media menyatakan Su-57 jatuh di Komsomols-on-Amur saat melaksanakan uji penerbangan Komisi khusus sekarang dibentuk untuk menyelidiki penyebab-penyebab jatuhnya pesawat Su-57 jatuh untuk pertama kalinya sejak penerbangan perdana pada 29 Januari 2010 Pesawat Su-57 yang jatuh ini merupakan seri produksi pertama Su-57 yang rencananya akan diserahkan ke Kementerian Pertahanan Rusia kepada VKS pada akhir tahun ini Rusia melalui Sukhoi telah membuat 10 unit Su-57 Fiber Prototypes yang kini digunakan oleh VKS Sekian, wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tulis tangkapan anda di kolom komentar